Tahun baru, resolusi baru nih. Biar target kamu tetap on track, kita bikin progres bar-nya di Excel yuk. Let's go! Pertama, pastiin kamu udah punya tabel list resolusi kamu kayak gini. Bikin semenarik mungkin ya. Di bagian status, kamu bisa isi dengan not started, in progress, atau done. Terus, kita siapin dulu nih progres bar-nya. Kamu bisa bikin bar dengan menyatukan beberapa sel dengan fitur merk sel kayak gini. Klik kanan sel yang tadi, pilih format sales, pilih number, dan di bagian kategori, pilih percentage, dan klik OK. Nah sekarang, gimana cara ngisinya nih? Pertama, kamu bisa tulis jumlah resolusi kamu di sini. Di bawahnya, kamu bisa hitung jumlah resolusi yang udah tercapai pake count if. Jadi, kalau dibaca, artinya dari 15 resolusi kamu, baru 4 nih yang tercapai. Kedua angka ini bisa kamu hide ya, asal kamu inget posisinya di mana. Balik ke progress bar yang tadi, klik sell bar-nya, dan pilih conditional formatting. Klik data bars, dan pilih more rules. Di bagian ini, ubah type minimum dan maksimumnya jadi number. Terus, di bagian minimum, kamu bisa tulis 0, dan di bagian maksimum, tulis 1. Di bagian fills, kamu bisa pilih solid dan pilih warna yang kamu suka. Untuk negative value, kita bikin putih aja ya. Kalau udah, klik OK. Sip! Sekarang kamu bisa isi progress-nya pake rumus. Klik sama dengan, pilih sell yang isinya count if tadi, ketik simbol slash, dan pilih sell total resolusi. Tadah, ketahuan deh, progress resolusi kamu udah berapa persen. Kalau kamu pengen jadi expert di bidang Excel, kamu bisa ikut ujian sertifikasinya di MyEduSoft. Jangan lupa, klik link-nya di deskripsi ya. Get certified, be qualified. Sampai jumpa di video selanjutnya.